Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penseleselar dimanapun kalian berada Berjumpa kembali ini bersama Mimin Yang akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Nah sahabat leselar di episode kali ini Mimin akan coba membahas seputar bayaran dari si cantik Lesti Fantastis realitas sekali manggung Lesti Kejora mampu hasilkan jutaan rupiah Melebihi bintang-bintang senior ini Nah sahabat leselar tentu kalian semua penasaran kan Makanya Mimin sarankan dukung terus channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Nah sahabat di episode kali ini Mimin akan coba membahas seputar di mana Di sini Lesti Kejora mampu Menghasilkan uang ratusan juta sekali manggung Dan dalam satu kali manggung Lesti pernah dibayar dengan Bayaran yang cukup fantastik ya Inilah Realita Tentang Dede Lesti Lesti Kejora artis Baru di Belantika Music Dangdut Berasal dari Cianjur Sosok Dede Lesti terkenal Karena dia jebolan ajang Dimana di salah satu Stasiun TV yang ternama Bisa menghasilkan sosok Lesti Kejora Yang mampu Membuat Dunia Belantika Music Dangdut Semakin Bersinar Sosok Lesti Kejora Mampu menghasilkan uang Melebihi artis ini Salah satunya Ria Palen Tak hanya itu juga Lesti mampu Menyaingi Artis senior Bunda Inul Daratista Ataupun Dewi Persik Pernah disini disinggung ya Soal Bayaran Dede Lesti Sekali manggung Karena disini Salah satu fans Sangat penasaran Sekali Dengan aksi-aksi panggung Lesti Kejora Yang mampu Menghipnotis Para penonton Bukan hanya Bayarannya saja Tapi disini Lesti Kejora Juga mampu Menghasilkan Ratusan juta Sekali Manggu Dalam Saperannya Dikutip Dan dilangsir Dari salah satu akun Yang menamakan Panbase Leslar Disini mungkin Panse Leslar Sangat Penasaran Sekali Dengan Biaya Atau Bayaran Yang diperoleh Lesti Hingga Membuat Kekayaannya Semakin Melimpah Contohnya Via Valen Dibayar Sekali Mampu 60 juta Dewi Persik Sekali Mampu Dibayar 100 juta Begitu juga Dengan Bunda Inul Sungguh Bayaran Fantastik Kalau menurut Kita Sahabat Tapi Disini Diluar Dugaan Lesti Mampu Dibayar Melebihi Artis Artis Tersebut Wah Sahabat Ini Sangat Luar Biasa Sekali Pecampayan Dalam Lesti Bernyanyi Mampu Menghasilkan 200 juta Sekali Wah Sungguh Luar Biasa Sekali Tabarak Rizki Lesti Memang Tidak Henti Hentinya Bahkan Disini Disinggung Kekayaan Lesti Mampu Menepihi Atau Setara Dengan Sultan Anggara Atau Raffi Ahmad Tapi Kita Melihat Kenyataan Lesti Sangat Jauh Berbeda Sekali Karena Disini Terlihat Lesti Kehidupannya Sederhana Ya Sahabat Tidak Melebihi Apa Yang Dia Meliki Inilah Yang Menyebabkan Kita Para Pen Seleslar Semakin Kagum Dan Semakin Terpesona Melihat Kesederhanaan Dari Lesti Kejuaraan Ini Nah Sahabat Kita Doakan Saja Mudah-mudahan Dede Lesti Ini Mampu Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Lagi Dan Tidak Sombong Terlihat Dari Kehidupan Lesti Kalau Kita Lihat Sederhana Dia Mampu Membuat Kita Para Pen Seleslar Semakin Kagum Terhadap Sosok Dirinya Tersebut Nah Sahabat Mungkin Itu Saja Dulu Sekilas Info Dari Channel Ini Jangan Lupa Dukung Terus Channel Ini Dengan Cara Klik Tombol Subscribe Dan Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Terlebih Dahulu Tujuannya Agar Kalian Semua Tidak Ketinggalan Informasi Terbaru Selanjutnya Di Rizki Channel Oke Sahabat Terima kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh